Pemirsa, siapa nih yang kira-kira masih menyimpan atau memiliki mata uang selain rupiah? Baik dolar, konserling, atau mata uang lainnya? Nah pengalaman saya sendiri sih sudah tukar semua nih pemirsa ke rupiah karena kan ikut serta menggaungkan cinta rupiah. Tapi nih, selain rupiah, ternyata ada loh pemirsa mata uang yang nilainya masih di bawah rupiah. Mata uang apa saja kah itu? Kita simak dalam idea excitement berikut ini. Ada beberapa negara yang selalu menjadi pusat perhatian karena jumlah dan kepentingan mata uangnya. Kita semua telah membaca dan mendengar tentang mata uang yang terkuat di dunia. Posterling Inggris, Dolar Amerika Serikat, France Swiss, dan Euro. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling terkenal di dunia. Negara-negara yang mengeluarkan mata uang ini sangat stabil dan dikatakan terkuat dan tertinggi di dunia. Namun ada pula negara tertentu dengan nilai mata uang terendah di dunia. Negara mana saja? Salah satunya adalah Indonesia. Sejak pandemi COVID-19, bahkan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat semakin melemah. Diketahui nilai mata uang adalah indikator terbesar perekonomian negara, selain itu ada kondisi ekonominya, investasiasinya, dan nilai tukarnya. Sebagian besar mata uang diukur berdasarkan kekuatannya sambil membandingkan dengan Dolar Amerika Serikat. Sementara beberapa negara membandingkannya dengan Posterling. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini daftar negara dengan nilai mata uang terendah di dunia yang menarik untuk diketahui. Pilih mata uang Bolivar, Venezuela menjadi yang paling rendah di dunia. Negara yang terletak di ujung utara wilayah Amerika Selatan ini memang sudah beberapa kali mengalami inflasi. Sebelumnya mata uang Bolivar menggunakan kode VIF, namun sekarang diganti menjadi VIF setelah Venezuela melakukan redominasi pada saat pebar 2021 lalu. Saat ini, 1 dolar Amerika Serikat kurang lebih setara dengan 458.700 Bolivar. Real Iran adalah salah satu mata uang dunia yang paling murah. Beberapa alasan menyebabkan penurunan Real Iran. Perang antar Iran dan Irak, ancaman yang dihadapi Israel dan bahaya kemungkinan perang nuklir. Karena itu, langkah-langkah seperti pembatasan akses Iran ke pasar dunia diterapkan yang pada akhirnya menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap ekonominya. Hingga saat ini, 1 dolar Amerika Serikat kurang lebih setara dengan 42.270 lina Iran-Ria. Vietnam adalah negara yang memiliki mata uang termurah selanjutnya. Nama mata uang Vietnam adalah Vietnam Dong. Dong pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946 menggantikan Quyester Indochina Prentice. Uang kertas pertama dari mata uang tersebut dikeluarkan pada tahun 1976. Tetapi nilai Dong masih rendah sejak hari pertama kali diterbitkan. Vietnam saat ini termasuk negara termiskin di dunia. Namun, para pakar ekonomi terkemuka meyakini bahwa Vietnam berada di jalur yang benar dan akan segera menyusul negara-negara lain di Asia Tenggara. Saat ini, 1 dolar Amerika Serikat nilainya setara dengan 22.635 Dong. Akibat rendahnya nilai uang kertas bekas, maka Perpres 5 September 2016 mengeluarkan 7 uang kertas baru. Pecahnya berkisar antara 1.000 sampai 100.000 rupiah. Meskipun Indonesia adalah negara yang stabil secara ekonomi dan maju di Asia Tenggara, rupiah memiliki nilai tukar yang sangat rendah. Meski demikian, rupiah berharap untuk segera naik hingga saat ini tercatat 1 dolar Amerika Serikat nilainya setara 14.331 rupiah. Kiplaus milik Laos di Asia Tenggara jarang ditemukan. Ini karena Kiplaus adalah satu-satunya mata uang terendah di dunia yang tidak mengalami devaluasi. Kiplaus telah diterbitkan dengan harga yang sangat rendah kepada masyarakat pada masa kemerdekaannya tahun 1953. Namun nilai mata uang ini terus meningkat secara bertahap, hingga saat ini tercatat 1 dolar Amerika Serikat nilainya setara dengan 11.322 kiplaus. Salah satu mata uang yang paling meningkat, French Guinea, adalah mata uang resmi Guinea. Sebuah negara Afrika dengan tingkat inflasi yang tinggi, meningkatnya kemiskinan dan prevalensi gangster, Guinea telah menderita devaluasi mata uang untuk waktu yang lama. Aspek yang paling menakjubkan dari negara ini adalah kekayaan alam seperti mas, aluminium, dan berlian yang ditemukan berlimpah di sini. Hingga saat ini tercatat 1 dolar Amerika Serikat nilainya setara dengan 8.993 French Guinea. Mata uang negara Raja Kamboja di Asia Tenggara, Real Kamboja, adalah salah satu yang penting dalam daftar mata uang termurah di dunia. Dikeluarkan pada tahun 1995 untuk menggantikan piester Indochina, mata uang ini pada awalnya memiliki nilai tukar yang lebih rendah. Real Kamboja adalah awalnya tidak populer di kalangan orang Kamboja yang lebih suka menggunakan mata uang asing. Hingga saat ini tercatat 1 dolar Amerika Serikat nilainya setara dengan 4.056 Ria Kamboja. Terima kasih telah menonton!